Nah, habis itu jera apa? Pernah juga aku uppercut, jadi ya segitulah kira-kira panjang tititku Ini malam ini, kayaknya bukan gue yang buka deh Soalnya bintang tamu kali ini di podcast kita ini Terkenal dengan slogan-slogan pembukaannya Bro, bisa lu buka podcastnya? Oke, coba ya Selamat malam orang-orang lemah yang kalau meninggal, jenazahnya diangkut mobil jenazah Saya, no Kalau meninggal, jenazah saya diangkut pesawat ulang alik Lalu ditabrakin ke meteor Selamat datang, Coki Anwar Bro, apa kabar bro? Baik Baik Amazing Amazing Unbelievable Unbelievable Polis line Underwear Kenapa? Emang gak boleh ketawa? Oh, sangat tidak boleh Pantangan kah? Ya itu pantangan, karena saya sudah ada perjanjian sama penunggu Gunung Lawu Pas malam satu suruh, jangan tertawa sekalipun Kecuali di malam satu suruh, itu Kenapa satu suruh? Ya karena itu malam-malam yang memang ultimate untuk misalnya senjata-senjata keramat-keramat, keris, yang tombak nyipleret dan lain-lain itu dicuci Begitu pun dengan organ ketawa saya harus dicuci Itu melepaskan simpul-simpul syaraf di sekitar mulut itu di malam satu suruh memang Di malam satu suruh, itu kata guru? Kata guru saya, Ki Broto Suseno Ya Ki Broto Suseno Ki Broto Suseno? Ya Memang menyarankan seperti itu? Itu pantangannya yang dihancurkan langsung Diwejanganin langsung sama beliau, Ki Broto Suseno itu Kalau itu dilanggar, beliau akan muncul Biasanya disertai petir terlebih dahulu sebelum beliau muncul itu Habis itu tadi Harga-harga daster di pasar kelewar itu langsung turun biasanya Inflasi, ya, resesi di New Zealand biasanya Cuman yang bisa melakukan itu hanya seorang Coki Anwar Betul Gue gak bisa nih kalau gue mau nih Oh jangan, jangan karena Kenapa? Konsekuensinya, konsekuensinya itu Nyawa bisa terenggut soalnya Nyawa? Sebahaya itu, ya Sebahaya itu Ada pantangannya yang harus? Atau syarat-syarat? Dari Ki Broto Suseno? Ya, itu Untuk mendapatkan Ilmu kanuragan yang saya miliki sekarang itu Yaitu pantangannya Tadi dilarang senyum sama ketawa Oke Dan Kalaupun ada orang awam yang minta tips atau triks Bagaimana caranya menjadi sekuat atau sedik daya Coki Anwar itu Saya pasti tidak akan kasih Tidak akan kasih Karena saya Di wanti-wanti Nanti kalau saya Apa namanya Transfer ilmu ke orang awam ini Bisa-bisa dia Mungkin tenggoraknya bisa retak Ya bisa Hamstringnya bisa cedera Angkelnya Ya itu Saya pertimbangannya itu Oke Karena mungkin ada syarat-syarat tertentu Untuk Untuk mendapatkan Wajangan dari Ki Joko Ki Joko Suseno Siapa? Ki Broto Suseno Ki Broto Suseno Sebenarnya ada beberapa syarat lagi Ada beberapa syarat lagi Kalau tidak salah waktu itu di kontennya Onat ya? Betul Di kontennya Onat ya Itu baru tiga yang saya spill Sepadahal lebih? Sepadahal lebih sih Ada sekitar Empat Oke Oke Kalau bisa diulang yang pertama apa? Nah yang pertama Harus ini Di tengah malam Oke Dia mampu Untuk menahan dinginnya Lahar dingin Dia harus berendam Di tengah malam Lahar dingin Lahar dingin Sama Yang kedua Dia harus mampu Harus bisa Jalan jinjit Dari Bintaro ke Tergale Tapi menghadap belakang Dia Ya Itu syaratnya Itu oke Yang ketiga Yang ketiga ini yang paling susah sih Yang paling sulit Aku Waktu itu Sekali percobaan langsung bisa Sekali percobaan Waktu itu Ini syarat ketiganya Ini Misalnya kalau ke Warung Madura Yang sebelah gitu Ya jarak 10 meter lah Itu harus nunggu pesawat lewat dulu Baru kita Aku Ayunin tali laso Ke Saya pesawat Baru gelantungan ke Warung Madura itu Nah waktu itu karena dipati kan Bandara jauh ya Jadi kalau mau balik pulang Itu nunggu seminggu Pesawat lewat Baru Bisa balik rumah Itu Itu paling berat Karena Nunggu seminggu Nunggu seminggu Waktu terbuang Itu tiga pernah dispil Di konten Nah ini berarti terakhir Yang pamungkas Apa itu Yang keempat ini Sebenarnya Gimana ya Ya boleh deh aku spill Yang keempat ini harus Dorong mobil jenazah Dorong mobil jenazah Yang ada anggota keluarga disitu Dengan si jenazahnya itu Oke Ya Tapi dengan kepala sebelah kiri Dorongnya itu Dan itu mampu anda lakukan Iya Waktu itu Aku dorong kan Yang sebelah kiri emang merah gitu Muka aku merah Karena Ini satu anggota keluarga 12 orang waktu itu Di dalam Lumayan Rada merah Nempel cat ambulan Atau gimana Nempel Ada lambang rumah sakit Disini Ada logo rumah sakit Oh itu Itu langkah-langkah Betul Untuk menjadi seorang Coki Anwar Memang sulit ya Susah Untuk orang awam Gue kalau ditantang kayak gitu Nggak akan bisa mungkin Nah makanya Nggak akan mau Iya Lalu Coki Anwar ini Sampai sekarang pun Memegang teguh itu ya Sampai sekarang Memegang teguh Kalau nggak ancaman-ancaman Ancaman Tadi kan Akan Kriki Broto Susana akan menampakkan dirinya Kalau Aku melanggar itu Itu tadi Sebelum beliau meluncur Ada resesi dulu Harga-harga Duster di pasar Klewer Solo Langsung anjlok Turun Kasian Pedagang Duster Di sana Pertibangannya itu sih UMKM UMKM Kasian Oke 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 Lanjut lu Pertama kali muncul di TV ya Betul Waktu itu dimana Suca Suci Muncul di TV pertama Di Suca Indosiar Suca Indosiar 2016 2016 Waktu itu Kompetisi kan ya itu ya Betul Kompetisi Suca Juara berapa Waktu itu Sembilan besar Sembilan besar Sembilan besar Posisi sembilan Posisi sembilan Posisi sembilan Dari 43 peserta Dari 43 peserta Iya Oke Lalu di Suci Suci berapa itu Suci Season 7 2007 Setahun setelahnya Lima besar Lima besar Iya Waktu itu Kalau season 7 Berarti seangkatan Sama Siapa ya Season 7 Juaranya Ridwan Remin Ridwan Remin Kedua Mamat Mamat Alkatiri Oh iya Ridwan Remin Mamat Alkatiri Iya Waktu itu Lu menemukan Apa Bisa kita bilang Kita masuk ke dalam Persona ya Oke Persona untuk menjadi Seorang Coki Anwar Selain dari Ki Broto Suseno Betul Itu awalnya gimana bro Oh Nemu Persona yang sekarang Persona yang sekarang Itu ketemu Persona sekarang itu Enggak sengaja sih Sebenarnya Bukan Tiba-tiba Ketemu atau Dikreat Apa namanya Diniatin gitu Waktu itu Ketemunya di Sharing Komunitas Stand Up Indo Jogja Indo Jogja Dua hari sebelum open mic Itu biasanya kan Ada sharing Komik-komik baru Sharingin materi ke Komik-komik senior kan Waktu itu masih Newbie kan Masih pendatang baru Nah Pas giliranku Eh Sebelum giliranku itu Ada sebelahku Itu anak Papua Kecil Anak Manuwari Dia Materinya itu Tentang Kekerasan-kekerasan Karena dia Ya Orang timur kan Cenderung Suka yang Dikit-dikit nempeleng Dikit-dikit Mukul gitu kan Nah Karena Dia ini Cungkring kan Aku mikir Kayaknya gak pantas deh Gak cocok Gak cocok deh Dia Bauin materi yang Kekerasan gitu Terbersit untuk Coba aku curilah Gitu Materi dia Aku colong Diam-diam kan Colong diam-diam Gak izin Dua hari kemudian Aku coba Ternyata Works Ternyata penonton malah suka Yang Waktu itu aku Ini Penonton kalau pada Gak ketahuan Tempeleng satu-satu nih Aku gituin malah pada seneng Malah seneng ya Karena juga didukung Waktu itu Badanku emang udah jadi kan Emang pas rajin nge-gym juga Waktu itu Nge-gymnya juga sama Sibir-sibir penjara gitu Guantanamo Gitu-gitu ya Oke Waktu nge-gym itu berarti Saya coba membayangkan Seorang Coki Anwar itu Sedang melakukan Gym atau berolahraga Bisa dikasih tahu Salah satu Salah satu Aktivitas gym apa yang paling Coki Anwar seneng Yang Biasanya yang Rutin Aku Lakuin Aku praktekin di gym Waktu itu sih Ini sih Ngangkat Berangkas Departemen Keuangan Iya Itu Favoritku Oke Ekstrim ya memang Ekstrim kan Ekstrim ya bro Itu juga gak izin Itu gak izin Gak izin Langsung Masuk aja Gitu Berangkasnya aku angkat Setelah Alarm bunyi Baru aku kabur Sekaligus jogging berarti ya Sekaligus jogging Sekaligus jogging Luar biasa Oke Lalu Tapi sekarang Dari Dari awal Waktu itu Suca Suci Sampai sekarang Senap aman Bro Maksudnya aman Maksudnya Pasarnya aman Nah Kalau Aku ngerasanya Untuk segmen komedi yang aku bawain ini Kalau yang seneng itu Seneng banget Sama jenis komedi yang aku bawain Kalau yang benci Benci banget Jadi gak ada yang setengah-setengah gitu Benar-benar Segmented ya Segmented Aku ngerasanya gitu Karena Kenapa aku bisa bilang kayak gini Waktu itu pas Close mic Di Suci Suci Oke Di video Youtube Yang pas aku close mic Yang di Youtube itu Ada yang komen Mampuskan lu Close mic Makanya jangan suka Bilang Orang-orang lemah gitu Ternyata dia baper Sama salamku Yang biasanya Aku bawain Selamat malam Orang-orang lemah Ternyata ada yang baper Ada yang baper Ada yang baper Ternyata lucu banget Ini lucu banget Berarti sampai ada yang baper Sebegitunya ya Iya Sebegitunya Sampai Ya itu kelihatan dia Benci banget itu Ditulis Capsrock semua kan Sampai Tanda serunya itu Banyak banget gitu Mampus kan lu Dia merasakan Dia bersyukur gitu ya Lu kelompok Iya dia seneng banget Sebab itu ternyata Sebab itu ya Sama greetingku Yang selamat malam Orang-orang lemah Bro Come on Lucu Karena yang gue tau Jokes lu Terus siapa lagi ya Frimawan Iya absurd Itu Itu salah satu Jokes atau misalkan Bisa dibilang Stand up comedian itu yang Segmented Bener Betul Sangat Kalau gak orang suka Suka banget Bener kata lu tadi Kalau gak dia Benci-benci banget Benci-benci banget Sampai ada yang baper Kayak tadi Iya Oke Terus ada momen gak Ketika lu Membawakan persona ini Dan itu gak jalan Ada Itu biasanya Di momen Job of air Di corporate Di corporate Di corporate Yang Disitu karyawan itu Udah Senior Yang Mungkin Rata-rata 50 tahun ke atas Yang instansi Pemerintah Dan semacamnya Kayak gitu Karena Gak nyambung sih Gak nyambung Aku ngerasanya Jokesku itu Gak nyambung sama Referensi jokes mereka Ya itu Pernah Waktu itu Pokoknya di salah satu Kementerian Oke Karena udah Senior semua Tercium aroma Tanah disitu Ya maksudnya Ya karena Di talalapang Waktu itu Oh di talalapang Tanalapang Tercium bau tanah Tercium bau tanah Aman Nah Nah Disitu Zing Gitu Kayak nyep gitu Karena Kayaknya ini Gak nyambung deh Pernah itu kayak Nyoba Atau Dapat Job Off-air Yang awal-awal Awal-awal Belum dapet Strateginya Atau Nyiapin Set list khusus Buat Kalau Off-air Yang Corporate Kayak gitu Setelah Tahu Bagaimana Reaksi mereka Terhadap jokes Absurdku Yang gak relate Sama mereka Jadi aku sekarang Udah nyiapin Set list khusus Jadinya Memang yang gue tau sih Kalau misalkan Teman-teman Dari stand-up comedian Ngisi job Corporate Itu Rawan Rawan Kita nyebutnya Itu job Stand-up Jihad Jihad Adrenalin Muncak Adrenalin Bisa meninggal Karirmu Disitu Karena Enggak Bengong doang Ini apa ini Gitu Audiensnya Benar-benar Atau Kalau enggak Timingnya Enggak tepat Misalnya ngejob Di wedding Di kawinan Pada ngambil Zubazu Kita stand-up Ya kita Ambil Siapa ini Ke ini Petugas scattering Atau gimana Pernah Pernah juga Dapat Job yang Ya itu sih Timingnya enggak Pas aja Timingnya enggak Pas Dan bisa Anyep Bisa Anyep Atau penonton Yang mondar-mandir Gitu-gitu Misalnya di Bazar Gitu Di mall Pernah stand-up di mall Di bazar Pernah Mondar-mandir Gitu Ini Gak ada yang fokus Penontonnya Gitu Nah salah satu Untuk mensiasatinya Itu Ketika Biasanya Ya udah Langsung Misalnya Di Bazar ya Yang penontonnya Mondar-mandir Yaudah Aku langsung Tarik lehernya Untuk Aku langsung Stand-up Di depan Muka Muka Dia langsung Gitu Mau dibilang Stand-up Private Bodoh amat Langsung Frontal aja Gitu Gedeg Stand-up Di depan Orang mondar-mandir Langsung Pegang tengkuknya Sep Pake kucing Depan mukanya Langsung Dan itu Berhasil Satu persatu Satu orang Satu beat Ntar gantian Udah ya Ganti Gitu Ya kayak Mau buang kucing Gitu Dan itu Berhasil Sejauh ini Berhasil Sejauh ini Berhasil Dengan personal Yang gini lagi Mereka Mau gak mau Dengerin jadinya Karena takut Mau gak Iya Oke Oke Di instansi Instansi gitu Di kepolisian Itu pernah Di Kepolisian Kalau gak salah Pernah sekali Di kepolisian Tapi Waktu itu Karena udah Bisa Menyiasati ya Karena Pengalaman sebelumnya Gak works nih Jadi Mau gak mau Nyiapin Set list Yang Gak terlalu Jauh banget Panselnya Yang Ngawang-ngawang Yang terlalu absurd Jadi Jadinya Diterima Mencari yang relate Yang relate Yang relate Atau gak Ini aja sih Kalau Biasanya Kalau Corporate itu Ada triksnya Biasanya Ceng-cengin Yang atasannya Yang disitu Ceng-cengin atasannya Iya Oke Oke Rosting atasannya Kalau udah Atasannya udah Ketawa-ketawa Biasanya anak buah Ikut Ikut ketawa Biasanya gitu Contoh nih Contoh Lu stand up di Di Kepolisian Gue Kapolri nih Waduh Oke Lu mau roasting gue apa Roasting Kapolri Ini paling bahas Yang kasus kemarin sih Paling Ceng-ceng-cengin itu Yang kasus kemarin Atau enggak Misalnya Jangan Kapolri deh Misalnya di Brimob ya Brimob Misalnya di Brimob Katakanlah di Brimob Yaudah misalnya Ini kalau Teman-teman Brimob Enggak ada yang ketahui Ini saya rampok Gudang senjata Brimob nih Gitu Ancem-ncem Ya gitu sih Paling Ada sedikit Ngancem-ngancem Berarti Lu pernah ngancem Brimob? Iya Misalnya Seperti itu Enggak mungkin dong Enggak mungkin Enggak mungkin aku Ngambil Gudang senjata Di Brimob Yang memungkinkan? Paling yang memungkinkan Nyabut bulu kakinya Brimob Masih mungkin Kalau dia meleng Gitu Gitu Tiba-tiba masukin Es batu Ke bajunya Gitu Masih mungkin Pas lagi dia sikap sempurna? Pas lagi jaga kan Pas lagi jaga Sikap sempurna Enggak mungkin dia mau Ini kan Lu masukin es batu Satu Mungkin dia Sedikit Gitu paling Aduh Cok Yes Gue pengen tanya nih Ini sesuatu hal yang Mungkin Sangat Sangat apa ya Bisa dibilang Sangat sakral ya Oke Ini sangat sakral Dan mungkin Bisa mempengaruhi Kestabilan ekonomi Oke Di Indonesia Siap Lu kapan terakhir ngocok? Oh ini sekalian aku Testimoni Atau Apa namanya Confession ya Ini karena Sedik ada trouble Di Kantung pelir ya Ini beneran Ini true fucking story Yang aku rasain sekali Jadi Kantung pelir sebelah kiri Ini bengkak Ini beneran Ini beneran Kalau gak percaya Jangan Gak usah ya Oke sorry Bisa di kotak-kotak Di VPN Jepang Gak usah ya Seminggu Terakhir Semingguan lah Semingguan lalu Karena ada Trouble itu tadi Jadi gak bisa Berarti terakhir Semingguan lalu Semingguan lalu Biasanya sih Rutin tiga hari sekali Tiga hari sekali Dijadwalin memang Lah itu Dokter Boyke loh yang bilang Dokter Boyke Memang riset Ya Dokter Boyke waktu itu Pernah bilang Minimal tiga hari sekali Kayak Buat refill gitu Kan itu Kalau gak digituin Ntar bakal numpuk gitu Akan numpuk Cairan itu tadi Dan mungkin akan tidak baik ya Tidak baik Oke Ini Dari sisi kesehatannya Emang Diancurin Seperti itu Seperti itu ya Lu bayangin siapa Cok Random sih Bukan Aku Biasanya Bukan ke Biawak transgender Lu transgender Biawak Transgender Kalau gak Biawak Albino Biasanya Biawak 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 Betis gue emang Satwa-satwa Memang satwa Satwa Bestia Tadi lu udah sempet Nyerempet LGBT ya Waduh Tadi ada LGBT gak sih Tadi ya Bagaimana Berarti gue yang ngomong Satwa Transgender Oh satwa LGBT Satwa LGBT Kita ngomongin satwa LGBT Nah aman Aman ya Aman kalau satwa Lu ngeliat LGBT di Indonesia tuh kayak apa Satwa LGBT Satwa LGBT Satwa LGBT di Indonesia Satwa LGBT Selama dia gak Ngeruduk Tiba-tiba Tiba-tiba Ngencingin aku Misalnya pas jalan Gak ada masalah sih Aku juga Ada beberapa Satwa Yang LGBT Satwa LGBT Satwa yang Dekat sama aku Yang beberapa LGBT juga ada sih Ada beberapa Ada Yang LGBT Biri-biri Waktu itu ada Aku ada biri-biri LGBT Sama Kambingnya Tawa Gak ada masalah It's fine Selama dia Gak nyeruduk Fine Aman-aman aja Aman Minum dulu Minum dulu Gue sebenarnya udah bingung nih Kita bahas apa LGBT Sudah Homo-homo Lu dari kapan jadi homo? Sejak kapan aku Lu bukan homo? Lu pake expose Lu bukan homo? Enggak dong Gue seolah homo? Enggak Gue homo sapiens bro Oh Iya sih Sama Aku juga homo erectus Sama Homo erectus juga Iya Coki Coki Gue pengen tanya nih Bener Gue gak tau ya Di tolol apa gak Gue keresahan gue Lu siapa ya Coki Anwar? Lu siapa ya Coki Pardede? Sebenernya Dari Sisi Jen rekomedi juga Kita beda banget Selain cuma Kesamaan nama depan Dia Cenderung Yaudah Jurang-jurang gitu kan Tapi Beberapa kali berperkara Berkasus Narkoba Narkoba dan sebagainya Jadi kita Enggak ada hubungan yang sespesial itu Selain Sama-sama talent MLI Sebatas itu aja sih Oh Coki MLI juga ya Coki masih MLI Terhitung masih MLI di siapa aja Akun MLI Sekarang Sekitar 20-an ya Ada 20-an talent 20 komika 20 komika ya Yang dibawa MLI Kor-kornya siapa itu? Yang picknya itu Yang 5 teratas katakanlah Kalau sekarang sih Karena Ya Dustin masih Oh Dustin MLI ya Ya Oza Oza Rangkoti juga masih MLI Oza Masih Sama Ya Coki Muslim Siapa lagi Coki sama Muslim Coki Pardede Coki Pardede Dan Tretan Muslim Dan Tretan Muslim Mereka di MLI ya Masih di MLI Masih terhitung MLI Karena gue gak ngikutin sih Oke Sejauh itu cuman Memang kocak-kocak sih mereka semua itu Betul Kayak Misalkan Ini pertanyaan mungkin buat lu ya cok ya Yes Panji kan itu udah Apa namanya Melakukan Tour Terus kemarin itu ada siapa David Nurbianto pernah ya Pernah David Nurbianto Terus siapa lagi ya Teman-teman itu siapa Frimawan pernah gak? Frimawan pernah Frimawan pernah ya Beberapa kali Lu ada rencana untuk Membuat show Coki Anwar Iya Iya sih Sekarang lagi Nambung materi sih Kalau gak ada halangan Mungkin Akhir tahun ini Akhir tahun ini? Bahkan bikin Spesial show Di Indonesia? Siap Kayaknya Pembukaannya di Lebanon Nanti kayaknya Habis itu Kota-kota di Indonesia Setelah itu ya Pertama di Lebanon Lebanon, Guatemala Sama ntar Ngibur Imigren-imigren gelap Di Mexico Oke berarti Akhir tahun ya Akhir tahun Akhir tahun ini Lu Mau ngadain Stand up Show Tour Pertama di Lebanon Di Kota Pembukannya Di Lebanon Habis itu Tadi Beberapa Negara Latin Amerika Latin Habis itu Baru Kota-kota di Indonesia Baru kota-kota di Indonesia Betul Oke Nah lu sekarang ini Sebagai orang Yang Memiliki Atau Pernah dijuluki ya Manusia 6 juta dolar Benar Siapa sih itu Waktu itu? Yang Yang pertama kali Ya si Madura itu Si teretan muslim Si teretan muslim itu ya Kalau gak salah kan Kalau 6 juta dolar itu Almarhum Dono ya Musuhnya Iya musuhnya ya Musuhnya Musuhnya Almarhum Dono ya Waktu itu ya Oke Lu sebagai Apa namanya Manusia 6 juta dolar Yang memiliki Adrenalin yang sangat Memuncak Oke Kemarin itu ada isu Iya Ada jagoan Oke Ada jagoan Dia itu dari kalangan Berjabat Oh oke Dia itu nginjek-nginjek Anak orang Kala itu ya Iya Sampai koma Dan selebrasi Oke Menurut itu gimana Cok? Ini kalau aku misalnya Di jalan papasan sama dia Langsung Aku Kasih sih Aku Ya Maksudnya Enggak aja sih Tipikal atau Orang Atau anak Apalagi ini Anak Bukan orang sembarangan Bisa dibilang Iya anak pejabat Anak pejabat Anak pejabat Dijen pajak dia Oke Iya Emang iya Dan Ya itu sih kayak Enggak ada Sisi gentlemannya Dia ngeroyok Terus Ayolah Jangan Yang tradisi One on one itu Jangan dihilangin Man to man itu Jangan dihilangin Sekarang kan Langkah ya Bisa dibilang Yang man to man Yang Satu lawan satu Gitu Tauran Ramean Yang genggengan Gitu Itu mereka Beraninya Karena Apa namanya Komunal Atau masif Gitu Kroyokan Kroyokan Gitu Man to man itu Udah mulai jarang Bisa dibilang Hampir gak ada Betul Terakhir kali itu Kalau gak salah Man to man itu Aldi Tahir sama Vicky Prasetyo Ya itu pun Di ring Di ring Nah mending Kayak gitu Mendingin seperti itu Yang berdua itu tadi Yang punya Masalah itu Oke Nah kalau misalkan Lu katakanlah Sekarang nih Adrenalin lu memuncak Dan gak ada Ada Sarana untuk Melampiaskannya Kira-kira Siapa orang yang Sepadan yang pengen Lu ajak tarung di ring Di dunia ini Ini Harus Public figure Atau Siapapun Harus Orang Atau Benda mati Boleh Lu ada Keresahan Dengan benda mati Asteroid sih Paling Misalnya Kejauhan Aku lihat Ya udah Kayak aku Cegat aja Pengennya Pengen terus Siap Perkat Lu pengen One on one Sama asteroid Di ring Tinju Spesialnya Asteroid Bambirga Namanya Asteroid Bambirga Misalnya Kalau dia Kelihatan Terus Ya udah Aku kejar Aja Aku Ntar Kalau dia Udah Mendekat Ke bumi Baru Aku Kasih Aperkat Karena Bukannya Apa-apa Aku pernah Waktu itu Aperkat Kuda Dia jadi Jerapah Nah Habis itu Jerapah Pernah Aku Aperkat Jadi Ya segitulah Kira-kira Panjang Tititku Panjang 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 Tapi bisa Dibalikin Ke ukuran Normal Caranya Ya Dia Biasanya Jam-jam Tertentu Dia bisa Lemes Sendiri Balik ke Ukuran Normal Biasanya Kalau Agak Udara Dingin Dia bisa Memanjang Atau Kalau Aku Ngerasa Aku Kurang Panjang Yaudah Aku Aperkat Tititku Sendiri Biar Panjang Ketopret Oke Tapi lu masih Perjaga Cok Definisi Perjaga itu Apa sih Kalau Pernah Cokli Itu berarti Hitungannya Udah Enggak Maksudnya Lu gak pernah Berhubungan Belum pernah Have sex Lebih tepat Belum pernah Having sex Belum pernah Sampai detik ini Sampai detik ini Ya Karena aku Sekuat itu Literally Physically Kuat Dan Di sisi Birahi juga Libido Bisa Menahan Untuk Enggak Walaupun ada Beberapa Momen Yang sebenarnya Aku bisa Ngelakuin itu Tapi Oke Aku Kuat Untuk Enggak Ternyata Sampai Detik ini Kuat-kuat Untuk Enggak Ngelakuin itu Lu juga Kuat Menahan Hawa Nafsu Menahan Menahan Nafsu Kuat Padahal Sempat ada Momen Beberapa Kali Ada banyak Momen Dan Beberapa Kali Juga Mantan Atau Ex Yang Nagih Untuk Ayo Dong Untuk Ngelakuin itu Dan aku Bilang Enggak deh Gitu Gara-gara Itu Aku jadi Di Ghosting Beberapa Kali Tiga Kali Di Ghosting Gara-gara Yes Enggak Mau HS Tadi Oke Enggak Enggak mau HS EOS EOS Enggak mau EOS Sebenarnya itu Apa ya Ini Masuk Aib Enggak ya Karena Rata-rata Di circle Ku itu Yaudah Kayak Dari Lima orang Empat Yang ngelakuin itu Gitu Udah Kayak Udah itu Hal biasa Kayak Kayak Kebiasaan Ya Iya kan Kayak Udah jadi Kebiasaan Tapi lu sekarang Punya pacar Terakhir Sebulan yang lalu Putus Udah putus Kenapa Gara-gara apa Itu tadi Dia nagih Untuk Dia yang nagih Yes Ini Aku bukannya Songong Atau gimana ya So Kecapepan Atau gimana Emang Waktu itu Terakhir di Ya sebuah Room Hotel Dia bilang Waktu udah Ini ya Udah check out ya Dia bilang Kamu jangan Maksa untuk Aku stay Sama kamu Lagian Kita juga Enggak HS Gitu Dia sampai Ngomong gitu Ngomong gitu Mungkin dia nonton Sekarang Kalau dia nonton Sekarang Lu mau ngomong apa Sama dia Balikan yuk Enggak Enggak Yang No Enggak Berarti memang sekuat itu ya Termasuk lu nahan Nahan hawa nafsu lu Untuk Prinsip Itu prinsip sih Kalau gue bilang Iya bisa dibilang Dibilang prinsip ya Iya Oke Sekarang umur berapa Seumuran Cristiano Ronaldo Seumuran Cristiano Ronaldo Belum ada rencana Buat Merit Iya rencana itu Pasti ada sih Kalau Udah nemu yang Klik Langsung Sekarang gak lagi Nunggu lama-lama Gak lagi PDKT kah Atau apa Lagi gak ada sekarang Total karir dulu nih Bisa dibilang iya Bisa dibilang iya Karir dulu Kenapa Oh lu mau korek Ini Minta kan karir dulu Gue pengen Coba berandai-andai ya Seandainya nih Oke Oke Seandainya lu itu orang Yang memiliki Kekuasaan Oke Let's say Lu itu seorang Menteri Keuangan Oke Di Negara Konoha Kebijakan Paling ekstrim apa Yang akan lu lakukan Sebagai menteri Keuangan Di negara Konoha Negara Konoha Aku akan Aku akan Pertama yang kepikiran sih Bakal aku bebaskan SPP Buat pelajar-pelajar Masih Uang gedung Dan sebagainya Sama aku akan Kasih Kartu Bebas parkir Oke Bagi Setiap Warga negara Indonesia Tanpa terkecuali Dan isi Saldo Kartu parkir itu Adalah 2000 2000 Sekali Sekali doang Lepas itu Udah Buda amat Mulia sekali anda ya Mulia sekali kan Sangat mulia Mulia sekali Itu yang dilakukan Coki Anwar ketika Menjadi Seorang menteri Menteri Keuangan Iya Oke Kalau anda Katakanlah kita Berandain-andain lagi Anda adalah Seorang Oke Anda mau ngapain Sebagai Seandainya Jadi Yang pertama Yang akan aku lakukan adalah Mengangkat pita suara Mengangkat pita suara Dan Aku akan Tanam Cip Suara Yang suaranya itu Bisa di setel Dan disitu ada Suara Optimus Prime Satu Ya Ya Pertama itu Optimus Prime Sama suara Allah Allah Akbar Ya Tapi lo ada kepikiran gak sih Jok kira-kira Suatu saat nih Ketika Ketika Gue bukan mendoakan ya Tapi kalau misalkan Panggung stand up ini di Indonesia sepi Kedepannya lo mau ngapain? Kalau udah sepi ya Katakanlah markata sepi Kan kita gak tau Ya kedepannya gak tau Mungkin aku akan Maksa diriku Atau Maksa Pemerintahan Kabupaten Pati Untuk menjadikanku PLT Bupati PLT ya PLT Bupati Pati Yes PLT Bupati Pati Yang mungkin program-programnya Antar aku akan Menyejah Menyejah terakan Penjual jamu gendong Pertama Dan Ini Saya akan Lebih memperhatikan Himpunan Para Pemasang Kapas Mayat Di hidung Mayat Karena Mereka ini Jarang diperhatikan Gitu Oke Ya Saya akan Ya paling gak UMR lah Mereka Yang Pemasang kapas Di hidung mayat itu Ya Itu Saya akan Jadikan profesi Kalau perlu Masuk ASN Bersaya angkat Jadi ASN Khusus Pemasang Kapas Jenazah Pemasang kapas Jenazah Di sektor Wilayah Pati Di wilayah Pati Dulu Dulu Mungkin Percobaan Saya akan Coba di Pati Kalau memang Prospeknya Menjanjikan Mungkin nanti Banyak Jenazah Jenazah Yang akan Lebih diperhatikan Karena Gaji Dari pemasang Kapas Tadi Akan Dinaikkan Mereka Merasa Menjalani Pekerjaannya Dengan Sepenuh hati Gitu Jadi Lebih serius Lebih presisi Masang kapasnya Nanti Gitu Agar Mayat itu Masih ada Setelah Untuk Napasnya Berembus sedikit Sakit Bibi gue Kampret Alah Berarti Memang Memang benar-benar Coki Anwar itu Sangat mulia Sampai Jenazah pun Dipikirkan Iya betul Oke Lalu Kira-kira Sekarang ya Kita melihat Melihat kondisi Ini rada serius Saya pengen tahu Sisi keseriusan Coki Anwar Oke Dan saya pengen tahu Apa sih harapan Lu Cok Kira-kira untuk Dunia stand up Atau dunia tempat Lu bernaung sekarang ini Kalau Harapannya sih Jangan panjangnya Stand up bakal Terus diminati Stand up Stand up komedian Atau komik-komik itu Bakal muncul terus Karena Kayaknya Gak bakal habis ya Terus Kompetisinya juga Akan Terus Reguler ada Dan Yaitu Stand up komedian itu kan Bisa Kesana Kemari ya Jadi bisa Berbagai Bidang Misalnya film Pokoknya yang Entertain itu Mereka Apa Bisa Hidup dari situ Kayaknya juga Bakal panjang juga sih Nafas stand up komedi Di Indonesia Kalau melihat Situasi sekarang Oke Untuk kedepannya Aku melihatnya Seperti itu sih Bakal masih Diminati Oke Sebagai Pilihan Salah satu pilihan Hiburan Masyarakat Masyarakat Indonesia ya Ya Harapannya Agar terus Stand up komedian itu Diminati Betul Masyarakat Indonesia Dan berharapnya juga Jangan hanya Anak-anak muda Yang mencoba Stand up Atau pelajar Kalau bisa Dari Usia-usia playgroup Udah bisa diajarin Untuk stand up Mulai Diajarin Di doktrin Tipis-tipis Tentang stand up Mungkin di Usia andu Mungkin di Dikasih Sela-sela Kurikulum Per stand up komedian Sambil nimbang bayi Sambil ngasih Kacang hijau Begitu pula Nanti di Panti-panti Jombo Mungkin Ada penyuluan-penyuluan Khusus untuk Ngasih Ini loh Stand up komedi Gitu Sebelum Ajar menjemput Sesekali Mencoba lah Paling gak Satu kali Coba Gitu Para Lansia-lansia ini Gitu Biar bisa Merasakan Gugum di Manggung Joknya Gak relate Sama Mungkin penonton Playgroup Yang stand up Mbak-mbak Jombo Tapi Penontonnya Anak-anak playgroup Misalnya Mungkin ada Sisi itunya Nanti Berharap Dari semua Umur Kalau bisa Stand up Semua Seluruh Indonesia Ayo Satu Indonesia Satu Indonesia Mungkin kalau bisa Dijadikan ASN juga Kali ya ASN Setuju Kalau itu Setuju Setuju Pentilnya Dulu Dikasih Gitu Lu kalau Misalkan Mau dikasih Dia mau dikasih Fasilitas negara Kendaraan Lu mau apa Cok Excavator Komatsu Kenapa Excavator Komatsu Karena Aku itu Enggak Yang Orang yang Cinta Kecepatan Pelan-pelan Asal Nyampe Gak apa Tapi kalau Misalnya Butuh Misalnya Buru-buru Atau harus Cepat Nyampe Tujuan Tinggal aku pasangin Nos aja Excavatornya Beres Gitu Lagian Ininya kan Bisa buat Garuk Pentil Oke Nah Di stand up Komedian Cok Selama ini Jok Lu yang paling Terdebest Itu apa Yang kira-kira Dibawain ke sini Masuk Ketempat Korporat ini Masuk Kira-kira yang Paling relate Paling general Ini sih Satu Bit Yang Ini PDKT Ke cewek Tapi nanyanya Yang gak standar Yang anti mainstream Mungkin pernah denger Oke Kayak apa Kalau misalnya Orang lemah Atau orang awam Kan kalau PDKT ke cewek Nanyanya yang Makanan favoritnya apa Hobi Apa Ya normal Mainstream Itu mainstream Kalau aku nanyanya yang berbobot Pas PDKT ke cewek Nanyanya Coba dong Sebutkan visi-misi pegadaian Gitu misalnya Gitu-gitu Kalau misalnya Tampil di Bulog Di job korporat Di Bulog Tinggal ganti aja Visi-misi Bulog Apa gitu Jadi relate Bisa diganti Sesuai Job dimana Itu yang paling relate Paling relate Menurutku Oke 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 job Sekarang kita Masuk ke Respon cepat ya Siap Ini sih sebenarnya Belum disiapin Tapi gue pengen Tahu aja Katakanlah Gue melemparkan Kata-kata apa Responnya Coki Anwar Itu seperti apa Oke Terhadap kata-kata itu Terhadap kata-kata itu Harus cepat Harus cepat Oke Terserah Beberapa kata Bebas 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 Oke Beberapa kata Atau kalimat Terserah Bebas Siap Pertama Prestasi Prestasi Itu adalah Setiap individu Harus punya Harus punya Karena Enggak dimungkiri Prestasi Itu bisa Kayak Bikin Kita itu Di Respekkin Sama orang Oke Jadi enggak cuma Mungkin power Orang tua Tapi harus ada Sisi Apa sih Skill Yang menghasilkan Prestasi itu Dari seseorang itu Minimal Menjadi Standar komedian Misalnya Atau Terserah Dalam hal Karya Yang lain Dalam bentuk Apapun Harus setiap Kalau bisa setiap Orang Setiap individu Punya Minimal satu Prestasi Yang bikin orang itu Menaruh Respek Menaruh Respek Ke orang itu Oke Yang kedua Nasi babi Aku belum pernah Sama sekali mencoba Jadi Sebenarnya juga Enggak ada Rasa Keingin Tahuan Bagaimana Rasa Babi itu Sendiri Tapi Dari Teman Yang udah nyoba Atau Dari Ngeliat Orang makan Babi di Youtube Misalnya Itu Kayak Enggak ada Rasa Keinginan Atau ketertarikan Penasaran Pengen nyoba Juga sih Karena Katanya sih Yang aku baca Banyak Mudorotnya Daripada Apa namanya Manfaatnya Oke Begitu Tempra mental Tempra mental Kadang-kadang Kadang-kadang aku Muncul Sifat itu Di beberapa Moment Misalnya Ada ketidakadilan Misalnya Di sekitarku Misalnya ada Orang lemah Yang Dizolimi Tapi Tapi Orang lemah ini Nggak Mampu Untuk Ngebalesnya Biasanya Tiba-tiba Muncul Sisi Tempra mental Itu Untuk Coba Ngebela Orang ini Orang yang lemah Ini Atau Ya itu Tadi Misalnya Di sekeliling Ada kejanggalan Kejanggalan Yang bikin Aku Untuk Emosi Atau temperamen Tadi Secara spontan Akan Yaudah Langsung Mungkin Nggak sadar Aku langsung Yaudah Temperamen Gitu aja Dua terakhir Prabowo 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 Ini kan Alpenlip TikToker Dulu TikTok Awal Dulu Itu Bagus Dia Pionir TikToker Awal Dia Bagus Dulu Sempat Di Underestimate Karena Apa nih TikTok Ternyata Makin Kesini Gara-gara Prabowo Alpenlip Ini Jadi Orang Main TikTok Semua Ini Jadi Satu sisi Kita Berjasa Sama Prabowo Alpenlip Oke Aman 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 Terakhir The best From Coki Megawati 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 Ini Kalau Dia Jadi Tetangga Aku Di Pati Sana Mungkin Dia Tetangga Yang Akan Aku Lembari Teras Rumahnya Sama Kacang Rebus Aku Melembari Ya Biar Ini Aja Itu Kode Biar Ini Loh Kacang Rebus Dari Yang Aku Rebus Pungut Ya Tanpa Bermaksud Yang Gimana 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 Gak 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 Niat Buruk Juga Kacang Rebus Banyak Orang Yang Suka Juga Ini Daripada Kacang Yang Goreng Kacang Rebus Lebih Gampang Dibikin Dan Dan Itu Kalau Dibuka Kadang Masih Ada Air Air Untuk Membasai Bibir Yang Kering Bibir Tetangga Ku Megawati Tadi Bagus Juga Megawati Tetangga Tetangga Lu Di Pati Oke Paling Kita segitu Aja Oke Terakhir Coki Silahkan Tutup Podcast Ini Dengan Kalimat Kalimat Pamungkas Ya Velas Demagian Akhir 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 Dari Post Podcast Ini Saya Coki Anwar Di Sini Ya Tadi Sudah Saya Banyak Sampaikan Wajangan Wajangan Quote Quotes Yang Saya Dapatkan Dari Tunggul Ametung Langsung Dan Belum Tentu Itu Bisa Saya Sampaikan Di Podcast Lain Dan Semoga Bisa Mengambil Saripati Atau Bubuk Mesiu Dari Podcast Ini Dan Jangan Lupa Setiap Pagi Kucurin Nasi Goreng Kamu Dengan Uranium Saset Di Nasi Goreng Kamu Dan Coba Kurangi Mengkonsumsi Blimbing Wuluh Ya itu Pesannya Dan Oke Sampai Ketemu Di Next Podcast Adios Coki Anwar